Selamat datang para pemerintah, pada hari ini kami akan memberikan tips budidaya cincok. Jadi cincok banyak manfaatnya bagi kita untuk kesehatan karena mengandung serat yang cukup banyak, sehingga ini bagus untuk penderita penyakit darah tinggi, diabetes, kemudian yang paling terkenal adalah bisa mengobati panas dalam. Karena mengandung saponi. Jadi Bapak-Ibu pemirsa sekalian, saya mempunyai empat jenis cincok, yang ini adalah cincok hijau, cincok bulu, cicilia barbata, ini yang paling banyak, ini berbulu. Kemudian juga kami ini mempunyai cincok hitam, mesona halus tris, ya ini yang sering orang menyebut, juga ini jadilan, ini sama cincok semua. Kemudian yang sangat geres jeri, ini geres jeri, nah ini jenis yang ketiga. Nah kemudian yang premia oblong lata ada di belakang, silahkan ikuti kita. Nah Bapak-Ibu sekalian, ini jenis yang perdu, yang apa, nama latinnya premia oblong folia. Nah ini cukup banyak, Bapak-Ibu bisa lihat. Nah ini sudah tinggal cukup kita panen saja. Jadi itu tips dari kami untuk hari ini. Terima kasih. Nah para pemiasa sekarang kita, setelah kita panen tadi cincok, sekarang bagaimana mengolahnya. Jadi pertama kita siapkan alat-alatnya dan bahan sangat sederhana, yaitu saringan, kemudian air hangat. Yang penting air matang, air hangat. Ini kita sediakan 500 mili untuk kira-kira 20 daun. Caranya yang pertama sangat mudah, dengan menggunakan air panas ini, nanti daunnya ini kita hancurkan. Kita remas-remas, ya ini kita remas-remas sampai habis dengan kita menggunakan air ini. Setelah ini selesai semua, kita remas-remas sampai menghasilkan gel yang berwarna kehijauan ini. Jadi ini kita hancurkan dengan tangan. Sebenarnya ini bisa juga dengan menggunakan blender lebih cepat lagi. Dan nanti dilanjutkan tetap dengan meremas-remas ini. Nah, ini sampai hijau nanti dengan menggunakan air ini. Jadi ini kita masukkan semua. Nah, ini air ini dan terus kita remas-remas sampai menghasilkan gel. Jadi ini apanya. Nah, ya sambil terus kita remas-remas seperti ini. Selanjutnya kita saring dengan menggunakan saringan sambil kita beras. Nah, ini biar lebih terlebih. Nah, ini kita seperti ini. Terus sampai kita dapatkan gel yang terkubahnya. Nah, ini kita prole. Terus sampai kita beras-beras. Nah, ini biar lebih cepat lagi. Nah, ini kita sambil kita beras-beras. Kita saring. Supaya kita dapat banyak cinco-nya. Ya, cinco-nya. Cinco-nya. Ini kita beras-beras terus. Nah, ini sudah dapat hasilnya. Kita bisa kita lihat ini. Iji seperti ini. Tinggal kita tunggu sekitar setengah jam. Atau kita masukkan di dalam kulkas atau freezer. Oke, Bapak-Ibu sekalian setelah cinco kita masukkan di dalam kulkas. Kita ambil. Saya kira sudah jadi ini. Jadi ini sudah cinco-nya sudah jadi. Dan sebenarnya Bapak-Ibu sekalian tidak perlu juga menggunakan kulkas. Sudah bisa ditempatkan di tempat biasa. Suhu ruangan juga akan menjadi kental. Dan siap dimakan atau dibikin es cinco yang sangat enak. Ini misalnya ini sekarang sudah bisa saya makan jelinya. Suhu sangat enak. Hmm, luar biasa. Bisa menyembuhkan panas dalam. Oke, terima kasih dari saya Bapak-Ibu sehari ini. Oke.